Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Muhammad Ramdan dan dengan saya Renis Tewati akan memperlihatkan Realisasi Faceplate pada Plant Water Level Faceplate merupakan HMI pada sistem DCS Dimana HMI ini menampilkan Informasi tentang tugas-tugas Engineering Di antaranya PID Controller Input parameter PID Itu sendiri Dan menampilkan informasi tentang Set value Process value, Manipulated value Selain itu Disini menampilkan juga Tipe-tipe controller seperti PID Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe F, dan ISA Dilengkapi dengan trend Untuk Menampilkan Kondisi Plan Di lapangan Ditampilkan di HMI ini Saat ini Saat ini Sedang berlangsung Proses kendali Water Level Menggunakan Tipe B Tipe B Dengan HMI ini Dengan faceplate ini Kita bisa Mengatur Plan Melalui HMI secara langsung Sehingga Seolah-olah Plan di lapangan itu Dibuat simulasi di Buat simulasi di HMI Dengan Metode-metode Perancangan HMI ke plan itu Seperti yang kita pelajari Di mata kuliah Sekadar Dan ini merupakan Bentuk Pengembangannya Saat ini Sedang berlangsung Tipe B Di tipe C Selamat menikmati Berbeda dengan Standalone controller Standalone Dimana pada standalone Kita harus menentukan terlebih dahulu Parameter PID Yang sesuai Untuk plan Pada Faceplate kali ini Kita bisa melakukan Tuning juga di Parameter PID Yang kita masukkan Kita bisa melakukan Tuning disini Ini sekarang Sedang Tipe B Di tipe F Memiliki Pada Tipe B Di tipe F Ini memiliki Overshoot Yang sangat Tinggi sekali Lalu Menuju ke Stabil Menuju set point Dimana di Di trend ini Kita lihat bahwa Yang warna hijau itu Merupakan set point Dan yang warna merah itu Process value Atau level air Dan ini rekan-rekan lainnya Yang sedang melakukan Hal serupa Praktikum Sekarang tipe PID Tipe Tipe Isha Kita coba Set point dinaikkan Dinaikkan ke Posisi Posisi Tujuh Posisi Dinaikkan ke Level Tujuh Bar Tipe 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 PID tipe ISA ini memiliki karakteristik atau oversight yang rendah cukup bagus mungkin itu saja yang bisa ditampilkan kurang lebih mohon maaf apabila informasi yang disampaikan kurang memberikan gambaran terima kasih Assalamualaikum Wr Wb